Jadi salah satu benteng ini didirikan adalah untuk mengawasi keraton Yogyakarta pada saat itu Karena pada saat keraton di Yogyakarta didirikan pada tahun 1700an Jadi kawasan di titik nol itu masih kosong ya Jadi masih kawasan hutan lah Kita bisa melihat kawasan nalun-nalun dan kawasan keraton itu dari sini Jadi sebagai pengawas saja Dan di depannya itu ada gedung keresidenan ya Atau sekarang disebut istana gedung agung Benteng Frederburg Adalah sebuah benteng pertahanan yang terletak di depan gedung agung Dan keraton kasultanan Yogyakarta Sekarang benteng ini menjadi museum Terdapat sejumlah bangunan di dalam benteng ini Ada juga diorama mengenai sejarah Indonesia Benteng ini dibangun pada tahun 1787 Berdasarkan informasi di Wikipedia Benteng ini dibangun sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan residen Belanda kala itu Dengan dikelilingi oleh sebuah parit atau jagang Yang sebagian bekas-bekasnya telah direkonstruksi dan dapat dilihat hingga sekarang Benteng ini berbentuk persegi Mempunyai bastion atau menara pantau di keempat sudutnya Pendirian benteng Frederburg berkaitan erat dengan lahirnya kasultanan Yogyakarta Perjanjian Gerianti 13 Februari 1755 Yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara susunan Paku Buwono III Dengan pangkeran Mangku Bumi Sultan Hamengku Buwono I Merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja waktu itu Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton yang didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I Rasa kekhawatiran pihak Belanda mulai muncul Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton Pembangunan tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya Akan tetapi dibalik dalih tersebut Maksud Belanda yang sesungguhnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton Menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan, dan blokade Dapat dikatakan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan memalingkan muka memusuhi Belanda Besarnya kekuatan yang tersembunyi dibalik kontrak politik yang dilahirkan dalam setiap perjanjian dengan pihak Belanda Seakan-akan menjadi kekuatan yang sulit dilawan oleh setiap pemimpin pribumi pada masa kolonial Belanda Oke teman-teman sekarang kita berada di benteng Peredebek ya di sisi selatan ini teman-teman Kalau biasanya kan kita masuk ya sebelum ini di revitalisasi atau ada pembangunan lagi di sisi selatan ini Biasanya kita masuk itu lewat sisi barat Sisi barat itu yang berhadapan dengan gedung agung Benteng Peredebek ini ya keberadaannya ini tidak lepas dengan berdirinya keraton Yogyakarta Jadi sudah lama banget ini teman-teman jadi benteng Peredebek ini mungkin usianya ini juga sama dengan keraton Ediningrat Yogyakarta Dari masa Sri Sultan Hamengku Buwono yang pertama Oke Ya untuk yang sisi selatan ini tadinya kan taman ya dan tidak bisa diakses untuk umum Sekarang ini ya kalau kalian mau parkir kendaraan sudah enak ya masuk dari deket Taman Pintar Sebelah barat Taman Pintar masuk ke sini parkir sepeda motor itu ada di sebelah sana ya tadi Terus bisa untuk parkiran mobil juga Dan ini ada akses pedestrian juga ya Ini sekarang jam setengah 10 teman-teman Tanggal 1 Juli ya Dan hari ini masih gratis ya kita mau jalan-jalan ke dalam ya Oke teman-teman ya kita geser lagi Di sini juga ada tulisannya ya museum benteng Peredebek yang bisa dijadikan untuk spot foto juga Jadi Jogja ini Nggak ada obat Seperti apotek tutup Nggak ada obat Selalu aja ada yang baru dan selalu aja pasti ada event-event ya Untuk peteng Peredebek ini Keren sekali teman-teman Untuk yang sekarang lebih Ini ya Lebih terkonsep lagi Kemarin udah terkonsep bagus ya Sekarang ini lebih bagus lagi Di sebelah sisi selatan ini ya Ini ada taman ya Bisa kita manfaatin ya Tapi kalau bisa ya jangan Nginjek-ninjek rumput lah Hargailah tanaman Kita bisa duduk di sini Nah ini ada kursi-kursi taman seperti ini Ya bisa nongkrong Tapi ini panas ini Setengah sepuluh aja udah panas banget ya Tanggal 1 Juli 2024 Seperti ini Ya Oke Seperti ini Jadi benteng Peredebek ini Berada di Sisi selatan paling ujung Jalan Malibur Atau berada di Perempatan titik 0 km Yogyakarta Berada di sisi timur laut dari perempatan Sisi selatannya ini ada kantor pos Dan bank Indonesia Ini bangunan lamanya Bangunan baru yang sebelah sini Dan Yang sebelah sana itu ujung Itu ada bank BNI Yang sebelah sana lagi Itu ada Seni sono Dihaman dulu Itu satu komplek dengan Gedung Agung Ya Jadi Ini pada masa zaman dahulu Memang perempatan yang sangat strategis sekali Dan ini Apa ya Boleh dikatakan pusat pemerintahan Pusat pertahanan Dan pusat bisnis Ada bank Ada kantor pos Ada Istana Negara Ada Benteng Peredebek Di sebelah selatannya sana Ya Mungkin 100 meter itu ada Belanda Alun-Alun dan Keraton Yogyakarta Jadi Memang ini ya Pada masa Zaman dahulu ya Belanda ya Belanda Waktu ada di Pulau Jawa Khususnya di Yogyakarta Atau pada masa penjajahan Zaman era dahulu lah Itu memang sudah terkonsep ya Jadi Mereka benar-benar memikirkan Tata ruang kota Terus Tata ruang pertahanan Dan Dan lain sebagainya teman-teman Termasuk bisnis juga Saya juga Sampai heran Kalau kita lihat ya Di sini tata ruangnya itu Hampir sama seperti di Solo Kalau kalian tahu Di Solo itu ada Keraton Alun-Alun Terus ada Gapura Geladak Terus sebelah utara Gapura Geladak Itu ada kantor pos juga Terus tentunya Juga ada Benteng Apa ya Benteng apa itu namanya Restonburg ya Oke Nanti kalau salah Dikoreksi ya Oke teman-teman Nah itu Ini tampilan Visual Benteng Fredberg Dari depan Dan ini ada Kolamnya teman-teman Ya ini Dulu jagang ya Jagang ini fungsinya Atau parit ini Dulu mengelilingi Benteng Fredberg Ya informasinya Kalau kita lihat Benteng-benteng Atau kastil zaman dahulu Itu kan pasti ada Jagang atau Parit ya Di depannya Itu pertahanan juga Untuk melindungi musuh Ya Ya Paling bertanya ini Ini apa ini Ya itu adalah Ini ya Air mancur Atau fountain Itu kalau Malam Dinyalakan ya Terus nanti ada Video mapping juga Disini teman-teman Video mapping itu Setiap hari apa ya Tadi saya lupa Nanti saya tantumkan Terus Ini Nanti nyala Di sepanjang tembok ini Operatornya ini Satu ada dua Pocok sana Nanti kapan-kapan Kita review pas malam hari ya Oke Seperti ini Ya ini Suasana disana itu Adalah titik 0 km Yogyakarta Kawas Satu kawasan wajib Yang bisa kalian kunjungi Saat di Jogja Jogja Oke Aku mau ngelompat ya Nggak nginjak Kerumput Ya Ini adalah Patung yang sangat Familiar sekali Kalau kalian di Jogja Dan itu adalah Kawasan 0 km Yang wajib banget Kalian kunjungi Nah Di titik itu Kita bisa kemana aja Ke selatan Bisa ke Kawasan Keraton Yogyakarta Alun-Alun Masjidat Gede Kauman Di sebelah kiri Kita bisa ke Taman Pintar Dan tentunya Bisa masuk ke Kawasan Benteng Beradobek Terus ke barat Itu bisa ke Arah Wiroberajan Parkir mobil Parkir kendaraan Di Ngabean Terus Sebelah utara Tentunya Tidak asing Adalah Malioboro Itu Malioboro Ya sampai saat ini Heran juga ya Jadi kawasan Tujuan wajib Jadi Ke Jogja Walaupun kalian ke Pantai Walaupun kalian ke Mana aja Ke Malioboro Ya wajib Itu jadi gongnya Atau tujuan akhirnya Oke Oke seperti ini Ya nanti kita sambil Bercerita tentang Benteng Frederiver Ya ini kawasan Untuk tiketingnya Pintu masuk Seperti ini Tapi Sampai Juli ini Masih free ya Kemarin informasinya Sampai akhir Juni Tadi dari informasi Sama mbak-mbaknya Juli ini Masih Free Jadi nanti Kita tinggal Ngetap aja Dari Tiketnya Oke jadi tadi Masih mendapatkan Dua tiket Free opening Ya seperti ini Ya di depan sana itu Istana Gedung Agung Ini kalau kita berjalan ya Di setiap lantainya Banyak Mirip Banyak bintang-bintang Seperti ini ya Segi empat Bentuknya seperti ini Dan kalian tahu gak Ini adalah Layout atau Desain dari Benteng Frederiver Kalau kita lihat Dari atas Disini saya gak bawa drone ya Nanti kalau Nervangin drone Ini harus izin Jadi kebetulan Saya gak bawa drone Mungkin besok Ya Baru saya drone Disini rame sekali Ya Banyak sekali Wisatawan dari Mancanegara Maupun yang Dalam negeri ya Oke Disana Itu Malaboro Itu Gedung Agung Saya tuh pengen sekali Masuk Gedung Agung ya Selama tinggal di Jogja Semur-mur itu Belum pernah masuk Istana Gedung Agung Istana Kepresidenan Kita mau masuk ke Bentengnya Yaitu pintu masuk utama Gerbang utama Dan ini tadi Yang dinamakan Jagangnya ya Kita melewati jembatan dulu Ya Mungkin zaman dahulu ya Teman-teman ya Jembatan ini adalah Jembatan gantung Seperti kita masuk ke dalam Kastil ya Jadi disini ada aliran Air ya Parit Seperti ini Oke Dan ini ada pintu Pintu ada penjagaan juga Keren sekali ya Jadi dari Benteng Fredeburg ini Luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Benteng ini memang dikonsep berhadapan langsung dengan istana negara ya pada saat itu ya. Kalau kita melihat pendudukan waktu itu masih Belanda maupun Inggris, itu jadi dua bangunan ini digunakan. Jadi salah satu benteng ini didirikan adalah untuk mengawasi keraton Yogyakarta pada saat itu. Karena pada saat keraton di Yogyakarta didirikan pada tahun 1700-an, jadi kawasan di titik nol itu masih kosong ya. Jadi masih kawasan hutan lah ya. Kita bisa melihat kawasan nalun-nalun dan kawasan keraton itu dari sini. Jadi sebagai pengawas saja. Dan di depannya itu ada gedung keresidenan ya, atau sekarang disebut Istana Gedung Agung. Kalau dulu itu digunakan untuk kunjungan atau tempat tinggal dari Gubernur Jenderal dari India Belanda yang saat itu berada di Jogja, maupun dari Kerajaan Inggris yang saat itu juga ke sini, itu juga sempat tinggal di situ ya. Oke teman-teman, ini saya mau mencoba mengelilingi benteng dulu ya. Jadi belum masuk, memasuki zona diorama yang ada di bagian gedung-gedung ya, di sebelah kiri seperti ini ya, sama di gedung yang ada di tengah-tengah tadi ya, jadi saya tuh sudah lama sekali enggak main ke sini teman-teman. Dan benteng ini ya, kita bisa melihat ada pojokan ini seperti kundukan tanah, ini berada di atas benteng. Jadi memang fungsinya ya, benteng ini kan untuk pertahanan. Dan ini ada zona bolong-bolong itu ya di tembok ya. Fungsinya apa sih ya? Yang jelas untuk pengintaian. Jadi bisa sambil merunduk ya, itu bisa sambil mengintai musuh ya teman-teman. Kita melihat ya, ada spot baru di sini. Nanti seperti apa sih spot baru yang ada di tempat ini. Seperti ini. Kita melihat tempatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat kawasan jalan Panemban Sinopati ya, tempat parkiran rasi kita di sana. Ini bentengnya teman-teman. Nah, fungsi untuk ini kan untuk mengintai ya. Kita bisa sambil melihat seperti ini ya, berunduk ya. Atau bisa ditaruh untuk meriam. Seperti ini teman-teman. Ini yang lagi rame ya. Ini ada spot baru. Spot baru ini yang visualnya langsung ke 0KM. Kantor pos dan Bank Indonesia yang di sebelah depan sana. itu gedung baru Bank Indonesia yang versi asli atau versi lamanya. Terus sebelah sana itu ada kantor pos dan Bank BNI. Seperti ini visualnya. Nah, kalau kita melihat tempatnya seperti ini. Itu titik 0-nya di sana ya. Oke, kita lihat. luar biasa ya. Nah, di bawah ini tadi ya. saya itu melihat ada hal unik ini teman-teman. Dan ini kelihatannya tembok aslinya ya. Ada salah satu tembok asli di sini. Kalau kita lihat dari batu-batunya gede banget ini. Wuh, panas. Jogja itu sekarang panasnya luar biasa teman-teman. Ya, buat kalian teman-teman ya semua kalau mau datang ke Jogja, kalau mau datang ke tempat ini ya, sekarang itu buka dari pagi sampai malam. Sampai jam 8 malam. Terus kalau weekend itu bisa sampai jam 10. Jadi nanti jam 10 malam tutup. Nah, buat teman-teman ya datang ke sini tipsnya enaknya itu pagi. pagi atau sore sekalian atau malam. Jadi merasakan Vibes Museum Verdeburg ini malam hari. Jadi lebih apa ya. Kalau aku lebih senang suasana malam di sini. Kalau enggak pagi. Kalau siang ini udah panas. di sini juga ada kantin itu jajanan. Gedung-gedung di sini tinggi-tinggi ya. Bentar, kita lihat dari jendelanya teman-teman. Ya, kalau dari jendela ini khas sekali bangunan Indis ya, Belanda, Eropa. Dengan konsep bangunannya apa, konsep kusennya itu gede-gede. Dan pasti ada lubang-lubang seperti itu. Jadi untuk angin-angin ya. Dan untuk atapnya atau lantai daknya itu itu menggunakan kayu ya. Baluan kayu seperti itu. Gede-gede. Dan ada papan-papan seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari zaman dulu untuk konstruksi itu masih menggunakan kayu. Dan untuk benteng ini sendiri ya. Ini kan sudah pembaruan ya. Dulu pada awalnya itu mungkin benteng ini masih menggunakan kayu ya. Bukan tembok. Ya, mungkin beberapa tahun selanjutnya ini sudah menggunakan batu batas. Oke, seperti ini. Ya, nanti sambil tak jelasin ya untuk sejarah dari benteng paredebek seperti ini. Ya, ini kita ketemu ini mungkin mengunjungi ini ya. Leluhurnya pernah tinggal di sini. Mungkin aja ya. Itu dari Eropa itu. Ya, semakin siang semakin rame ya. Jadi, kita masuk ke lingkungan benteng paredebek ini. Ya, ini serasa berada di tengah kota. Tengah kota tempoh-tempo dulu ya. Tadi kota tua. Jadi, luar biasa teman-teman. Ya, ini ada meriam juga. coba untuk meriam di sini. Oh, ini ya. Dilarang menyentuh donat touch. Masih ori ya. Oke. ini bangunan diorama diorama ya. Diorama 1, diorama 2, dan ini di kawasan tengahnya. Dan mengarah ke belakang itu nembusnya ke gedung budaya atau TBY. Taman Budaya Yogyakarta. Seperti ini. Tadi panas banget ya Nengkono Kayo. Oke. Oke. Ya, ini suasananya. Ya, keren sekali ya. Nah, kita random aja ya. Mau pilih yang mana. Ini kalau diterusin nanti durasinya panjang sekali teman-teman. Ya. Gak apa-apa ya. Aman ya. Atau mau dibikin dua part nanti. Ya, ini ada gedung diorama 1. Oh, untuk gedung diorama 2 tutup ini ya. Jalan-jalan tak terduga tadi ya. Kita memasuki diorama 1. Kita masuk ke sini aja. Bentar ini. disini ada kursi ruang tamu. Ini ada kantoran ini ya. Kita lihat ini apa ini. Ya. Perumahan perwira selatan 2. Bangunan ini semula berfungsi sebagai asrama perwira remaja. Hal itu dikuatkan dengan ditemukannya ruang-ruang yang lapang. Pada perkembangan selanjutnya pada tingkat privacy yang lebih tinggi bangunan ini diduga sebagai perumahan perwira tinggi menengah. Itu belakang yang menuju ke TBY. Luas ini ya. Benteng ini sangat luas sekali teman-teman. Itu bisa kita lihat. bangunan apa nanti di episode kedua atau ketiga saya bahas tentang detail bangunan ini diorama satu ayo kita masuk suasana ruang diorama satu jadi ini suasana sebelum kemerdekaan atau sebelum programasi ini kita awalnya dari Pangeran Diponegore sebelah depan ya. Seperti ini. jadi untuk pekerjaan ini dikerjakan sangat detail sekali. Dari figure ini pun suasananya benar-benar seperti asli ya. Dari Pangeran Diponegoro terus Budi Utomo terus dari masa perjuangan selanjutnya sampai pendudukan Jepang Jepang ya. Jepang ya. Mbak-mbak baju apa itu mbak? Baju Goni ya. Jadi baju yang terbuat dari bahan karung Goni menjadi salah satu bukti kesengsaraan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Lawangnya buka CW Oke kita selesai dulu ya karena yang itu tadi belum buka yang sebelasannya juga belum nanti di part selanjutnya aja karena siang saya masih kesini besok pagi ya. Jadi video ini masih berlanjut sekarang ini saya mau berlari ke pindah lokasi ya teman-teman. Jadi di Benteng Kraton Yogyakarta. Jadi destinasi hari ini adalah dari Benteng ke Benteng. Buat teman-teman nanti saya kasih tips juga untuk wisata di kota Yogyakarta dengan cara yang sangat hemat sekali. selamat menikmati. tanpa menggunakan alat transportasi jalan kaki aja sehari sampai itu ya nanti buat teman-teman yang mau jalan-jalan mau digait boleh ya betul bu. dulu saya sering bawah tamu ya jadi bawah tamu itu trekking dari stasiun Tugu ke selatan mampir dulu ke utara jadi ke Tugu jalan kaki ke selatan sampai ke kawasan 0KM melewati Malaboro terus sampai ke mana Keraton Yogyakarta gitu asik bener oke ya seperti ini teman-teman ya kita akhiri dulu aja ya nanti kita jumpa di perjalanan berikutnya oke jadi saya cukup hampir satu jam ya tadi ya tadi kita mulai dari setengah 10 setengah 10 kita mau masukin di kawasan Benteng Berada begini kita ya pindah kemana ya nak ya kita random random trip aja ya jadi ini konten ngirit konten ngirit jalan-jalan di Jogja nah kita kasih tahu caranya nanti oke terima kasih ya nanti lanjut lagi di video berikutnya jalan-jalan di seputar mana ya 0KM bosan ya 0KM ya kita kemana menyusuri Benteng Keraton atau Benteng Baluwarti Benteng Baluwarti itu didirikan juga ya berhampir berbarengan dengan Benteng Fredeburg ini kanas ya sampai jumpa nanti di part berikutnya masih jalan-jalan di seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya mau bersama sama bersama masih sedikit ya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati